Guys, saat seorang manusia meninggal dunia, kebanyakan orang percaya bahwa sang jenazah harus dikuburkan untuk kembali ke asalnya, yaitu tanah ya. Namun, ada juga budaya yang melakukan pengawetan terhadap jenazah-jenazah, terutama bagi orang-orang penting di zamannya. Hal ini menjadi keren nih, karena kita jadi bisa melihat rupa manusia tersebut walau sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Menariknya, beberapa dari mumi itu ada yang sangat segar dan terlihat seperti jenazah baru lho. Pada abad 19 di Perancis, pernah hidup seorang perempuan bernama Bernadette Seberus. Perempuan beragama katolik ini dikenal pada zamannya sebagai pengandut yang sangat taat, sampai disebut tidak bernoda, mirip seperti Bunda Maria di ajaran agama tersebut. Bahkan, perempuan ini mengaku pernah mengalami penglihatan dan berjumpa langsung dengan tokoh suci tersebut sebanyak belasan kali lho. Wah, wah, makanya perempuan ini dianggap sangat suci hingga diberi gelar sein oleh Paus Pio XI pada tahun 1933. Namun, ia hanya bertahan hidup selama 35 tahun guys, karena meninggal akibat penyakit tuberkulosis. Jenazahnya pun diawetkan menjadi mumi dan dipamerkan di Chapel of St. Gildor, Nevers, Perancis. Nah, yang bikin takjub, jenazah Bernadette masih sangat segar dan bahkan terlihat sangat cantik lho. Wah, wah, bisa gitu ya? Namun, mumi yang dijuluki incorrupt atau tidak busuk ini sebenarnya tidak sesempurna itu. Beberapa kulitnya sudah hilang dan harus sedikit ditambal dengan lilin ringan agar terlihat cantik seperti ini. Nah, kalau yang tadi usianya baru 100 tahun lebih, jenazah yang ini lebih gokil guys. Pada tahun 1999, sekelompok peneliti menggali tiga tubuh anak muda dari suku Inca di kaki gunung Lula Laco, di dekat perbatasan Argentina dengan Chile. Penemuan ini menjadi ramai diperbincangkan, karena jasad-jasad yang sudah berusia 500-an tahun ini berhasil terawetkan secara alami dengan keadaan yang sangat baik. Di mana organ dalamnya masih utuh, masih ada darah di paru-paru dan jantung, serta sebagian besar kulitnya juga tidak nampak cacat. Wih-wih, yang menjadi sorotan adalah mumi perempuan satu ini guys. Seorang arkeologis dari University of Redford, Andrew Wilson menyebut bahwa bentuk tubuh gadis ini seperti orang yang sedang tertidur saja, tidak terlihat seperti mayat. Well, pengalian jasad ini bukan sekedar untuk dipamerkan loh, tapi punya tujuan untuk mencari penyebab kematiannya. Diketahui bahwa gadis ini dikorbankan dalam ritual kepercayaan Inka, yaitu Kapakoca. Saat gadis tersebut tertidur, ia dipindahkan ke sebuah tempat dingin di bawah tanah hingga akhirnya ia mati kedinginan. Wele-wele, serem bener ya. Selain itu, berdasarkan studi DNA dan kimiawi, para peneliti juga berhasil mengungkap apa saja yang ia makan sebelum kematiannya loh. Ditemukan bahwa gadis ini banyak mengonsumsi tanaman koka yang adalah bahan dasar narkoba jenis kokain, dan juga ia banyak mengonsumsi alkohol guys. Wah-wah. Penemuan mumi berusia 2.500an tahun ini mungkin tidak sama guys dengan yang sebelumnya. Kalau dari bentuk fisiknya sih, mumi prinses Yukok ini terlihat seperti mayat biasa yang sudah tinggal tulang belulangnya saja. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kamu perhatiin lagi, ternyata kulitnya masih ada loh, dan bahkan lengkap dengan tato-nya. Desainnya yang terlihat agak rumit bikin peneliti kaget tuh, bahwa seni semacam ini ternyata sudah ada jauh sebelum tahun masehi. Salah satu arkeologis yang terlibat dalam penelitian ini, Natalia Polosmeck mengatakan banyak tato manusia kuna yang ia temukan hanya berbentuk garis, bukan gambar artistik seperti yang ada di tubuh prinses Yukok ini. Wah-wah, keren juga ya. Well, ini juga bisa jadi pembelajaran buat kamu yang mau memiliki tato guys. Kalau ternyata tinta-tinta tersebut bisa abadi loh di tubuhmu. So, harus dipikir matang-matang dulu ya sebelum bikin. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kita ya. Terima kasih sudah menonton, stay healthy, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, stay healthy, dan sampai jumpa.